Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan tips tentang stabilizer video. Stabilizer ini kita perlukan apabila saat merekam video, video yang kita rekam itu hasilnya adalah goyang-goyang. Karena kita mengambilnya saat berjalan atau terbentuk sesuatu atau yang lain-lain. Nah, oleh sebab itu kita perlu menstabilkan video yang kita ambil tersebut. Salah satu contohnya adalah seperti video berikut ini. Video ini saya ambil sambil berjalan, megang HP. Dan seperti kita lihat, hasilnya adalah goyang-goyang seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk menstabilkan video ini? Caranya sangat gampang. Kita cukup dengan menggunakan aplikasi Google Photo. Nah, silakan buka aplikasi Google Photo di Android kamu. Nah, kemudian silakan pilih album. Silakan pilih folder tempat video yang akan disetabilkan. Setelah itu pilih videonya. Silakan pause dulu videonya. Kemudian tap logo pensil. Nah, silakan tap stabilkan. Nah, jika videonya pendek, maka proses ini akan singkat. Sedangkan jika videonya panjang dan juga kualitasnya bagus, maka akan butuh proses yang lebih lama. Nah, kebetulan video ini durasinya cuma 18 detik, jadi tidak perlu waktu panjang untuk menstabilkan. Terima kasih. Terima kasih. Nah, panas ya. Sisi kiri adalah sebelum menstabilkan video tampak goyang. Dan pada bagian kanan, after setelah distabilkan, video menjadi lebih stabil. Nah, itulah cara menggunakan Google Photo untuk menstabilkan video. Semoga bermanfaat.